Kita ke informasi lainnya, beroperasi sejak Maret 2020, Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran resmi ditutup hari ini. Meski demikian, masih ada satu tower yang disiagakan bila terjadi lonjakan kasus. Membeludaknya pasien COVID-19 di IGDR SDC Wisma Atlet. Atau para pasien COVID-19 yang dikarantina di satu persatu ruangan kini tak lagi dijumpai. Di ruang terbuka hujau, tak ada lagi kerumunan pasien yang membunuh waktu dengan berolahraga atau sekedar berjalan santai. Yang kini sibuk dilakukan relawan, bukan lagi merawat pasien, melainkan berbenah usai Wisma Atlet resmi ditutup hari ini. Pada hari ini, 31 Desember 2022, pasiennya sudah kosong sejak hari Kamis kemarin. Sesuai dengan arahan pemerintah, bahwa Wisma Atlet ini tetap di-standback-kan, yaitu di Tower 6. Terima kasih para tenaga kesehatan dan relawan yang telah berada di garda terdepan penanganan COVID-19. Nah saudara, ini merupakan Tower 6, satu-satunya tower yang masih disiagakan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat selama tiga bulan mendatang, meskipun per hari ini RSDC Wisma Atlet resmi ditutup seiring melandainya pandemi COVID-19. Pemilihan Tower 6 ini juga dikarenakan aksesnya yang paling mudah. Apabila pasien memasuki kawasan Wisma Atlet, dan tak hanya itu karena adanya juga kurang lebih 30 tempat tidur unit gawat darurat, ada juga intensive car unit, serta alat kesehatan lainnya yang sudah dimatangkan di Tower ini. Terima kasih telah menonton!